Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sidak ke beberapa pasar hewan di Kabupaten Madiun. Surveilens dan pengawasan dilakukan menyusul munculnya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ribuan hewan ternak di Jawa Timur. Tim dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan inspeksi mendadak ke pasar hewan baru Desa Bajulan, Kecamatan Suradan, Kabupaten Madiun. Surveilens atau pengawasan kondisi fisik hewan ternak, sapi, dan kambing dilakukan di pasar ini pasalnya mayoritas ratusan hewan ternak berasal dari daerah luar Madiun. Pengecekan kondisi kesehatan fisik hewan ternak ini mulai dari mengecek mulut, gigi, dan kuku pada hewan dilakukan secara menyeluruh. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Bagus Sri Yulianta menjelaskan pengawasan ini dilakukan agar virus PMK yang sudah menyebar ke ribuan hewan di beberapa daerah Jawa Timur tidak masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Pasalnya tingkat resiko penyebaran virus penyakit mulut dan kuku sangat tinggi. Sehingga jika terjadi kasus di suatu kecamatan satu kabupaten bisa mengena semua hewan bahkan beresiko cacat pada ternak. Dalam rangka untuk pemantauan dan juga pengendalian penyakit PMK yang sekarang ini merobat di Jawa Timur. Ini kita mengendalikan juga memantau supaya nanti tidak masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Tingkat resiko sebenarnya kalau ini bukan penyakit seunusnya, tetapi resiko yang kita hadapi itu penyebarannya sangat tinggi. Sehingga bisa kalau misalkan terjadi kasus di Kabupaten Madiun, satu kecamatan ini nanti bisa kabupaten bisa kenak semua. Untuk pengecengannya seperti apa? Kita lihat dari sisi kesehatan, kita cek kakinya sama mulutnya. Hingga saat ini belum diketemukan adanya hewan ternak di Madiun yang terindikasi virus PMK. Masyarakat atau peternak perlu mewaspadai ciri-ciri ternak yang terpapar virus PMK, yakni suhu tinggi, kaki pincang dapat diikuti demam tiga hari, diikuti hipersalifasi pada mulut dan timbul luka di rongga mulut, hingga berpotensi pada kematian pada hewan usia muda. Tova Pradana, JTV, Madiun